Kita ke berita lainnya pemirsa POMA Lantamal 7 Kupang NTT mengamankan 3 oknum anggota TNI AL Lantamal 7 Kupang yang diduga terlibat dalam dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban Maksim Loinati dinyatakan tewas usai diduga dianiaya oleh 3 oknum anggota TNI AL Lantamal 7 Kupang Nusa Tenggara Timur. Jinasa korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli dan telah dibawa ke kampung halaman di Desa Oben untuk dimakamkan. POMA Lantamal 7 Kupang pun mengambil langkah cepat dan tegas dengan mengamankan ketiga oknum tersebut. Pihak POMA Lantamal menegaskan akan transparan dalam proses hukum ketiga pelaku. Sebelumnya penganiayaan terjadi akibat persoalan keluarga salah satu oknum. Korban dianiaya saat hendak berangkat menuju Pulau Jawa. Korban dipukul di Pelabuhan Tenau hingga tidak bernyawa. Jadi setelah mendapat informasi tersebut, kemarin malam sudah kita amankan tiga orang oknum anggota TNI AL Lantamal yang diduga terlibat dalam pengenayaan tersebut. Kemudian sata ini sedang menjalani proses pemeriksaan. Jadi untuk penganiayaan itu terjadi hanya di poskureti pelabuhan, terminal penumpang. Dan kejadian itu secara spontan. Terima kasih. Terima kasih.